Terima kasih Nah disini Tokudore sudah punya daftarnya ya Untuk daftarnya itu kita ada 5 benih disini Sebenarnya ada 5 tapi disini saya cuma megang 4 Karena yang satu itu sudah kosong atau sedang kosong Yang pertama kita punya yang kosong dulu itu diwarengku Itu dari PT Klaus Terus ada Arimbi dari Cap Kapal Terbang Ada Panek dari Cap Anah Merah Terusnya ada Darmais dari Bintang Asia Dan yang terakhir pasti julakan sudah tidak asing Dan sudah tahu untuk benih yang terakhir ini adalah Pilar dari Capala Merah Nah oke kenapa kok Kelima benih ini bisa menjadi Incaran para petani atau bisa menjadi Paling dicari sama para petani Nah disini saya akan jelaskan jurakan untuk keunggulan yang didapat ketika jurakan membeli kelima benih ini Nah sebelum kita bahas tentang keunggulannya Jurakan ada baiknya jurakan menonton video yang sebelumnya Yang tentang cabai besar yang tahan penyakit juga Nah saya harap setelah jurakan menonton video yang saya sebutkan tadi Jurakan akan lebih mengerti atau lebih paham tentang isi video kali ini Untuk review yang sudah-sudah itu banyak ya jurakan ada yang dari Bintang Asia Cap Kapal Terbang Cap Panah Merah Kloss Bahkan dari Agrus sih juga ada Nah kita fokus ke benih yang kosong dulu jurakan Yang di warengku dan dermais Jika dibandingkan untuk hasil produksi pertanaman atau persatu pohonnya Itu masih menang yang di warengku jurakan Tapi jurakan untuk karakter buahnya seperti panjang dan untuk diameternya itu menang yang ini Yang dermais Karena dermais itu panjangnya bisa mencapai 15-19 cm dengan diameter 2, cm Nah untuk benih yang besar atau benih yang kecil itu sesuai di pasaran jurakan juga ya Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan pasar jurakan agar nanti untuk masarkannya juga tidak bingung Nah yang dermais dan yang di warengku ini jurakan berbeda dari ketiga benih lainnya ini Kalau yang dermais dan yang di warengku dia cocok ditanam di semua dataran Jadi ini bisa menjadi solusi bagi jurakan yang semisal di dataran tinggi kok sulit mencari benih yang rekomendasi untuk dataran tinggi Jurakan bisa memakai salah satu benih ini di warengku atau yang dermais Jika di warengku dan dermais tadi bisa ditanam di semua dataran jurakan Kalau yang ketiga benih ini arimpi, pilar, paneks dia hanya cocok ditanam di dataran menengah sampai dataran tinggi Nah seperti yang saya bilang tadi jurakan ini alternatif jurakan Tadi kan misal contoh jurakan mau menanam di dataran tinggi tapi untuk benihnya susah Jurakan bisa mencapai ini Nah ternyata jurakan Jika jurakan mau menanam di dataran rendah Kedua benih ini di warengku dan yang dermais ini menjadi alternatif bagi jurakan Jika ingin menanam cabai besar di dataran rendah Nah untuk dermais kurang lebih seperti itu jurakan Tapi kalau untuk ketahanan penyakit Yang dermais sama yang di warengku ini tidak dituliskan untuk dikemasannya Kemungkinan menurut saya pribadi ada ketahanan penyakit Tapi tidak dicantumkan karena untuk mencantumkan ketahanan penyakit itu juga harus lewat uji tes dulu jurakan Harus melakukan berbagai tes dulu baru nanti boleh dicantumkan Kalau memang ini tahan terhadap semisal laibakteri, laibusarium dan yang lain sebagainya Jadi memang untuk mencantumkan ketahanan penyakit dikemasan itu sangat ketat dan sangat repot ya Nah bagi jurakan yang punya pengalaman tentang di warengku dan dermais Bisa komen di bawah ya jurakan apakah di warengku dan dermais ini punya ketahanan penyakit atau virus atau yang lainnya Itu bisa sangat membantu bagi para petani lain yang mau membeli benih dermais dan di warengku ini Agar mendapat lebih informasi ya Jadi nanti bisa lebih mantep Oke kita lanjut ke benih yang selanjutnya jurakan Kita beralih ke benih arimbi dulu Nah benih cabai besar arimbi ini jurakan dia termasuk benih cabai besar yang paling terlaris nomor 3 di toko deres Tapi untuk akhir-akhir ini peminat dari arimbi 85 itu sedikit meningkat jurakan Nah kenapa bisa begitu? Saya rasa juga menurut saya pribadi karena keunggulan dari benih arimbi 85 ini sendiri jurakan Dia tahan terhadap layu seperti laibusarium, laibakteri dan tahan terhadap virus Nah kedua ketahanan penyakit ini biasanya yang dicari para petani saat musim hujan seperti ini Jadi menurut saya tidak heran kalau benih arimbi ini dia peminatnya akan lebih tinggi di musim hujan Nah jadi untuk keunggulan dari benih arimbi ini mungkin dia tahan terhadap layu bakteri, laibusarium dan virus Terus untuk bobot dari buah dan panjang karakter buah itu juga sudah diterima di pasaran di Indonesia jurakan Jadi untuk memasarkannya juga tidak usah bingung Nah mungkin itu yang bisa menjadi keunggulan dari benih arimbi Kita lanjut ke benih yang selanjutnya ya jurakan Yang selanjutnya kita bahas tentang benih paneks dulu jurakan Panek 100 F1 dari cap panah merah Nah benih dari cap panah merah ini jurakan yang varitas paneks Dia untuk hasilnya, untuk umur panennya dia hampir sama yang dermais Bedanya cuma 10 hari ya dia kalau yang dermais 85 sampai 110 hari Sedangkan yang paneks 85 sampai 100 hari Kenapa dinamakan paneks? Karena setahu saya dari informasi dari perusahaan Ini adalah singkatan dari panen ekspres Berarti yang diunggulkan itu di usia panen yang genja jurakan Terus untuk keunggulan selanjutnya juga benih ini Tahan terhadap layu bakteri dan tahan terhadap piktopora Untuk piktopora itu seputar dari busuk batang, busuk daun, busuk buah dan busuk akar ya jurakan Itu penyebabnya adalah bakteri piktopora atau jamur piktopora Nah benih paneks ini menjadi cabai besar terlaris nomor 4 di tokoderes Seperti yang saya bilang tadi mungkin keunggulan yang paling menonjol atau yang bisa ditonjolkan dari benih paneks ini adalah dia Untuk usia panennya sangat genja untuk yang perdana Dan untuk ketahanan penyakit dia juga tahan terhadap layu bakteri dan piktopora jurakan Dan untuk bobot perbuahnya menurut saya standar seperti cabai besar layaknya ya Jadi keunggulan yang ditonjolkan itu dari paneks dia Dia panennya akan lebih cepat daripada benih yang lainnya Dan untuk ketahanan penyakitnya dia juga bagus ya jurakan Oke kita lanjut ke benih selanjutnya jurakan Lagi-lagi dari cap panah merah Seperti yang saya bilang tadi Ini adalah benih pilar Mungkin beberapa jurakan sudah tidak asing ya Karena untuk benih pilar ini ya memang sudah lama untuk edarnya Dan masih bertahan sampai sekarang Karena untuk kualitasnya tetap sama Tidak berubah sama yang bagusnya Dan untuk ya pasarannya itu sangat mudah untuk di Indonesia Nah untuk benih pilar ini jurakan ketahanan penyakitnya sama dengan yang paneks tadi Dia tahan terhadap layu bakteri dan juga tahan terhadap piktopora Seputar piktopora ya seputar busuk tenang tanaman Nah meskipun untuk yang paneks itu usia panennya lebih cepat jurakan Tapi banyak petani yang tetap memilih yang pilar F1 ini Saya juga kurang paham mungkin untuk segi dari kualitas buah Dan untuk potensi hasilnya lebih bagus yang pilar F1 Bisa komen di bawah ya jurakan Menurut jurakan kenapa petani lebih memilih pilar daripada paneks Nah bahkan jurakan untuk perbedaan peminat dari benih paneks Dan pilar ini bisa dua kali lipat jurakan Misal paneks ini peminatnya hanya 100 orang Benih pilar ini peminatnya bisa 200 ke atas Nah untuk kenapa alasannya petani memilih pilar daripada paneks Mungkin juga karena pilar lebih rilis terlebih dahulu daripada yang paneks jurakan Jadi petani sudah mengenal dulu benih yang pilar F1 daripada yang paneks Untuk para petani itu biasanya kalau sudah cocok terhadap satu benih Biasanya akan susah oleng atau beralih ya jurakan Ada fakta menarik lagi jurakan dari benih pilar ini Benih pilar ini termasuk benih yang paling laris di tokodress.com Untuk para jurakan biar tidak penasaran bisa langsung saja cek benih-benih ini di tokodress.com Untuk linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa Atau jurakan bisa langsung klik yang di atas ini nanti bisa langsung diarahkan ke website tokodress Oke jurakan kemungkinan itu saja yang bisa saya bagikan untuk video-video kali ini Jangan lupa jurakan tunggu video berikutnya dari saya Kemungkinan juga itu akan memberikan info sedikit informasi tambahan Bagi jurakan semua yang menanam cabai atau bagi jurakan semua petani cabai Oke jurakan sekian video dari saya sampai ketemu di lain waktu Terima kasih telah menonton